Bersamamu dan bersama roh, inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu berkumpul murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata damai bagi kamu. Sesudah berkata demikian Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, damai bagi kamu. Sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian Yesus menghembusi mereka dan berkata, Terimalah roh kudus, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih kalau pada hari ini kita merayakan Pentecostal, turunnya roh kudus atas para rasul. Kalau kita cermati bacaan yang kedua, dikatakan di sana oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu roh. Saudari-saudara bisa kita lihat banyak bermacam-macam karunia yang ada di antara kita. Gambarannya sederhana saja, misalkan kita lihat di altar, ada dekorasi tata altar ini bunga-bunga juga bermacam-macam. Ada mawar, ada yang merah, ada yang putih, ada yang pink, lalu ada anggrek di sana, lalu ada mungkin astar, ada lain dan sebagainya. Mungkin juga ada sedap malam, mungkin juga ada buah mengkudu di sana itu ya. Saya enggak tahu namanya itu apa itu, seperti buah mengkudu itu. Bermacam-macam, berbeda-beda, tetapi ketika disatukan dalam satu tempat, ditaruh, diletakkan dengan baik menjadi sebuah satu keindahan. Hal yang sama juga dengan karunia-karunia roh kudus ini yang kita miliki. Kalau tadi bicara soal bunga, sederhana saja juga misalkan kita yang hadir di sini. Ada karunia untuk berbicara, saya gunakan kesempatan ini untuk berbicara. Ada karunia untuk mendengarkan, kita juga pada kesempatan omil ini, Anda semua mendengarkan, ada karunia mendengarkan. Dalam lagu-lagu ada karunia yang bernyanyi, ada karunia yang bermain musik. Karena belum tentu yang bisa bernyanyi itu bisa main musik. Dan yang bisa main musik itu bisa bernyanyi. Macam-macam karunia yang Tuhan kasih. Ada yang karunianya memang jago untuk multimedia, maka ada tampilan yang baik. Ada yang karunianya dipanggil untuk melayani menjadi putra-putri altar. Melayani menjadi prodiakon, lektor, pemasmur dan lain sebagainya. Kita ini sudah menggambarkan banyak rupa karunia yang disatukan oleh satu roh. Dan roh itu yang mempersatukan kita adalah roh yang sama. Dulu ketika mereka, para rasul menerima roh kudus juga. Maka roh yang satu itu yang mengikat dan menyatukan kita. Dari zaman para rasul, lalu perkembangan sejarah gereja sampai hari ini di tempat ini. Kalau kita membandingkan, kalau seandainya dulu para rasul tidak pernah menerima berkat karunia roh kudus. Kita juga tidak mungkin sore hari ini berkumpul di sini. Tidak ada, gereja tidak akan terjadi. Karena hari ini ada lahirnya gereja. Bagaimana ceritanya lahirnya gereja? Dari bacaan Injil kita lihat. Dikatakan di sana, setelah Yesus disalibkan pada malam pertama, berkumpul murid-murid Yesus di satu tempat. Berkumpul murid-murid Yesus di satu tempat. Tapi ada keterangan lanjutannya. Dengan pintu-pintu yang terkunci. Dijelaskan lagi karena mereka takut akan orang-orang Yahudi. Jadi situasi yang dialami para rasul, walaupun sudah tiga tahun berjalan bersama Yesus, melihat langsung muzizat, mendengarkan firman, perkataan, ajaran dari Tuhan Yesus sendiri, mereka juga mengalami ketakutan. Karena dikejar-kejar, takut dibunuh juga. Takut dianiaya, takut sengsara dan disalib juga. Dan itu situasi mereka. Bayangkan mereka tutup semua pintu rapat-rapat. Tidak ada orang bisa masuk. Tapi lahirnya gereja mulai dari sini. Apa yang terjadi dikatakan selanjutnya, pada waktu itu datanglah Yesus. Kita tidak usah pertanyakan bagaimana Yesus datang. Karena pintunya terkunci, Romo. Tidak ada celah untuk masuk. Gimana Yesus untuk datang? Kita tidak usah pertanyakan itu. Karena ini menjadi sejalan dengan kisah penampakan Yesus. Yesus datang dan bukan hanya datang nongkrong di belakang atau di dapur atau di luar. Enggak. Tapi dikatakan di sana berdiri di tengah-tengah mereka. Sedari-sedara ini, kata berdiri di tengah-tengah mereka ini punya kekuatan yang mendalam. Buat kita sampai hari ini. Apa maksudnya berdiri di tengah-tengah mereka supaya Yesus terlihat? Supaya kalau orang yang berdiri di tengah itu kan jadi terlihat, menjadi pusat perhatian, menjadi fokus. Maka para murid tiba-tiba yang dalam ketakutan, dalam ruangan mungkin juga yang gelap, ruangan yang terkunci, tidak bisa ada celah untuk keluar dan masuk. Yesus datang di tengah-tengah mereka menguatkan. Dia katakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Dan ini menjadi kekuatan kita sebenarnya, saudari-saudara. Yang mau dikatakan dalam situasi seperti para rasul, tidak usah menolak. Kalau kita juga kadang-kala mengalami situasi yang dialami para rasul ini. Dalam ketakutan, dalam kegelapan, dalam keputusasaan, dalam kegelisahan. Lagi rame kan, ada seorang pemuda loncat dari jembatan di Malang. Mungkin dia dalam kegelisahan, dalam ketakutan, dalam kecemasan. Dia ada di ruang tertutup, seperti kita juga ada di ruang yang gelap, ruang tertutup. Tapi, yakin dan percayalah, Yesus datang di tengah-tengah kita. Supaya apa? Supaya kita melihat. Jangankan, ya, dalam situasi itu, dalam situasi yang gembira, biasa, damai, bahagia saja, kadang-kadang kita juga tidak melihat Tuhan di tengah-tengah kita. Apalagi dalam situasi yang gelap, situasi yang tertutup, tidak mudah juga melihat kehadiran Tuhan. Tapi, kepercayaan, keyakinan kita, Tuhan tidak meninggalkan. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan bukan hanya hadir, dia katakan apa? Sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lalu, Yesus mengembusi mereka, dan berkata, terimalah roh kudus. Bukan hanya datang, tetapi juga mencurahkan kepada kita roh kudus. Dan itu yang kita rayakan hari ini. Para rasul dan kita semua dipenuhi dengan roh kudus. Pertanyaannya kan, Romo, buat apa hidup kita dipenuhi roh kudus? Untuk apa? Saya itu harus senantiasa menyadari dan menerima roh kudus dalam hidup saya. Saudari-saudara, roh kudus yang mendampingi kita senantiasa itu membuat kita apa? Paus Franciscus berkata, roh kudus yang dicurahkan, yang memenuhi diri kita, itu membantu kita untuk memilih. memilih yang baik dari antara yang kurang baik. Ini Paus Franciscus punya frases tersendiri. Dia katakan, roh kudus itu membantu kita memilih yang baik dari antara yang kurang baik. Jadi pilihannya itu sama-sama baik. Tetapi kadang-kadang ada yang kurang baik sedikit. Maka kita diajak untuk bijaksana bersama dengan roh kudus memilih yang baik. Kalau memilih yang baik dari antara yang jahat, perkara mudah. Perkara gampang. Pembedanya jelas, oh ini baik, ini jahat. Lalu saya pilih yang baik. Itu juga perlu roh kudus. Tapi itu perkara yang lebih mudah. Kadang-kadang memilih yang baik dari antara yang kurang baik, itu kadang-kadang juga sulit dan butuh tuntunan roh kudus. Karena apa? Walaupun hidup kita dipenuhi dengan roh kudus, hidup kita itu dicurahi dengan roh kudus, hari ini kita dipenuhi, roh jahat itu juga terus bekerja. Dia enggak kalah. Enggak tinggal diam. Kadang-kadang yang kelihatan baik, tadi pilihan-pilihan yang kelihatan baik, sebenarnya juga enggak baik juga. Kadang-kadang setan kan suka mengkaburkan, mengkamuflasikan sesuatu yang baik, 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 eh ternyata sebenarnya enggak baik. Contohnya apa? Kalau anak-anak sekarang lagi pada ujian, baiknya apa? Belajar. Baik. Kalau belajar, 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 belajar terus, akhirnya apa? Enggak punya teman, enggak bergaul, enggak punya persahabatan dan lain sebagainya. Belajar baik, tapi kalau sudah jadi over, jadi kurang baik juga. Atau apa misalkan keluarga, bekerja, bapak bekerja, ibu bekerja. Bekerja baik untuk menghidupi keluarga. Bekerja, 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 bekerja baik. Tapi ternyata di balik itu ada yang over. Ketika bekerja, bekerja, bekerja terus, komunikasi kurang. Keluarga jadi enggak terurus, anak-anak enggak terperhatikan. Atau contoh yang sederhana. Makan. Makan baik untuk kita supaya bertenaga. Yang baik dilakukan terus. Makan, 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 makan. Akhirnya apa? Jadi over dan enggak baik juga. Saudari-saudara terkasih, kadang-kadang kita harus jeli juga, bijaksana. Untuk memilih yang baik dari yang kurang baik. Karena itu jujur kadang-kadang sulit dalam hidup kita. Kadang kelihatan baik, tapi itu terbenarnya dari roh jahat. Dari setan itu. Yang suka mengkamuflasekan. Oh ini baik, ini baik, ini baik. Padahal juga enggak baik juga. Maka roh yang sama, yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul. Pada hari ini kita terima juga. Dia dikatakan sebagai lidah api yang menerangi. Dalam situasi yang gelap tertutup, dia datang, dia mencurahi roh kudus. Dan hingga di atas para rasul, roh kudus yang menyerupai lidah-lidah api. Artinya membawa terang. Dan akhirnya apa? Dari yang tertutup itu, para murid berani keluar. Bukan saja berani keluar, tetapi juga mewartakan. Dikatakan di sini dengan bahasa-bahasa yang sebelumnya mereka tidak mengerti. Sedari saudara, semoga roh kudus yang sama juga menguatkan kita untuk bijaksana, untuk semakin melakukan yang baik, keluar dari kegelapan diri kita, keluar dari keterkungkungan, ruangan yang terkunci dalam hidup kita. Kita mau keluar, kita sampaikan kabar baik kepada semakin banyak orang. Semoga roh yang sama juga memberkati kita. Kita berdiri, kita... Sampai jumpa di video selanjutnya.